Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, tanggal 28 bulan Oktober, bersama seluruh gereja Katolik, kita merayakan Pesta Rasul Santo Simon dan Santo Judas Tadeus. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama-sama dalam liturgi. Ada alasan-alasan tertentu mengapa pesta keduanya dirayakan bersama. Pertama, nama kedua rasul ini ditempatkan secara berurutan oleh para penginjin sinoptik. Kedua, Simon dan Judas Tadeus sama-sama menjadi martir di Persia. Simon adalah saudara sepupu Yesus, saudara dari rasul Jakobus tua dan muda. Ia biasa dikenal dengan sebutan orang Yelot yang berarti yang rajin, yang semangatnya meluap-luap dalam mempelajari dan mentaati hukum Taurat. Santo Judas disebut juga Tadeus. Tadeus berarti yang berani. Dia adalah saudara dari Jakobus muda. Ia dikenal sebagai penulis surah Judas. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injin hari ini mengajarkan kita bagaimana membuat disenemen yang baik bagi kehidupan pribadi kita. Dikisahkan bahwa Yesus mendaki sebuah bukit seorang diri untuk berdoa. Semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus mendaki sebuah bukit menunjukkan hasratnya yang kuat untuk bersatu dengan Bapak dalam doa. Ia berdoa semalam malaman. Ia berdoa semalam malaman. Doa tanpa melihat lama waktunya. Hal terpenting di sini adalah persekutuan dengan Bapak di syurga. Yesus bersatu dengan Bapak dalam doa. Sebab ia harus mengambil keputusan untuk memilih mitra kerjanya. Mereka yang dipilihnya akan diutus sebagai rasu atau utusan. Para utusan melakukan pekerjaan Yesus bukan pekerjaan mereka. Setelah selesai berdoa, Yesus mendapat mandat untuk memilih para rasu dari kalangan para murid yang setiap hari mengikutinya. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapak memuatkan hati para rasu sebagai utusan Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang tetap mencari Yesus dan ingin mendengarkannya. Mereka juga merindukan penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada semua orang sakit dan yang kerasukan setan dan kerasukan jahat. Ada yang mendapatkan daya kesembuhan saat menjamannya. Mereka semua mendapat kesembuhan sebab ada daya besar yang keluar dari tubuhnya. Pekerjaan-pekerjaan Yesus ini akan dilanjutkan oleh para rasu sebagai landasan kuat bagi gereja. Santo Simon dan Santo Judas, doakanlah kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!